Halo teman-teman, masih dengan sistem ekskresi manusia, kemudian kali ini diketahui adalah uji urin. Jadi di dalam uji urin itu terdapat anggapan yang warnanya merah orange. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika di urinnya ditemukan endapan berwarna merah atau orange. Kemudian yang pertama yang perlu kita tahu adalah ada yang namanya uji urin. Jadi uji urin ini dilakukan untuk menentukan gejala awal penyakit ya, meskipun tidak bisa untuk menentukan jenis penyakitnya apa, tapi bisa menunjukkan gejala awal penyakit. Nah, mari kita bahas tentang uji urin ini sendiri. Jadi urin itu dinamakan sehat kalau yang pertama adalah urin itu warnanya, urin warnanya jernih, transparan, dan sedikit kuning. Ini adalah ciri-ciri dari urin yang sehat. Kemudian kalau urin warnanya sudah berbeda, nah itu kita bisa mendeteksi atau melakukan uji gejala awal bahwa terdapat gangguan pada fungsi atau organ di organ tubuh tertentu. Nah, kemudian di sini kita bisa analisa penyakit ginjal ya. Nah, penyakit ginjal ini yang dimaksud adalah kalau misalnya terdapat kelainan di ginjal, nah tentunya ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya, infeksi tumor, kemudian kelainan bawaan, atau penyakit metabolik. Biasanya gejalanya tuh nyeri, nafasnya berat, kalau misalnya melakukan pekerjaan berat, kemudian gampang letak nafas, dan kadang-kadang ketika kencing tuh ada gangguan gitu. Nah, biasanya urinnya itu warnanya akan berwarna coklat, oranye tua, atau kemerahan. Nah, petunjuk lain yaitu urinnya itu berbusa. Nah, apa artinya ketika urin berbusa? Ketika urin berbusa ini artinya proteinnya itu tinggi. Nah, kemudian ada lagi penyakit yang namanya diabetes melitus. Jadi penyakit ini urinnya tuh hampir tidak berwarna. Nah, kemudian petunjuk yang kedua adalah aromanya manis. Seperti ini, jadi penyakit diabetes melitus tuh di kalangan masyarakat kita biasa mendengar istilah kencing manis ya. Itu ya ini, diabetes melitus itu. Jadi kalau diabetes melitus tuh gejalanya biasanya mudah haus, kemudian mudah lapar, kemudian sering buang air kecil. Biasanya tuh lebih dari orang normal seperti itu. Nah, kalau misalnya udah tahu seperti ini, apa yang kita lakukan? Sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, bisa kita simpulkan ya. Tadi ada ditemukan hadapan berwarna merah atau orange. Kemudian apa yang terjadi pada tubuh seseorang? Nah, kemudian kita bisa simpulkan bahwa pada orang tersebut dimungkinkan mengalami penyakit ginjal. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.